Dan Pemirsa kita akan kembali ke Kolin Lamil di kawasan Tanjung Budok, Jakarta Utara karena KRI Semarang 594 yang membawa 188 ABK sudah bersandar. Baik Pemirsa, inilah kapal KRI Semarang 594 yang membawa 188 ABK yang usai menjalani observasi selama 14 hari di Pulau Sebaru, Kepulauan Seribu. Dari 188 ABK, 16 diantaranya adalah wanita dan 172 pria. Mereka dilakukan observasi dan selama 14 hari kondisi dari 188 ABK terpantau sehat dan mereka juga mendapatkan pelatihan kesehatan, olahraga yang cukup serta makanan yang bergizi sehingga mereka diberikan kesempatan untuk pulang ke daerah masing-masing. Dan nantinya akan ada serata rima dari pihak TNI dan juga petugas kesehatan gabungan yang telah memberikan pendampingan kesehatan selama 14 hari kepada perwakilan pemerintah daerah. Dan sekarang kita akan pantau kondisi terkini, sudah bergabung bersama kami rekan Hasbi Auloh. Ya, Hasbi. Ya, baik, datang. Siapa saja yang akan menyambut kedatangan dari 188 ABK World Dream ini? Ya, saat ini pihak anggota TNI sedang langsungkan proses pendaratan ataupun juga terparkirnya kapal TRI sebarang 5 dan 4 dan ini juga masih dalam proses pengalian. Dan tadi nantinya proses ini akan ditemani oleh Kemenko PMK, menghajirin, kemudian juga Kemenko PMK dan juga dari BBBD yang juga langsung nantinya akan menemani 188 ABK kapal Semarang 594. Kita saat ini juga masih terpantau bagaimana media-media juga mesti mengambil ataupun momen ini sedang diabadikan. Dan kami belum melihat 188 ABK kapal Diamond, maksud saya World Dream yang akan turun, gitu. Saat ini masih anggota dari TNI. Di atas kapal ada dua orang dan juga di darat ada sekitar tiga orang yang melakukan proses parkir kapal. Dan kapal ini adalah kapal yang memang khusus digunakan oleh TNI untuk kesehatan ataupun juga kapal yang dikhususkan untuk rumah sakit, gitu. Dan kapal ini adalah KRI Marang 594. Kami juga masih belum melihat kehadiran dari Menko PMK, Namu Hadirin, kemudian juga dari Kemenkes, Terawan Agus, dan BBBD juga masih belum terlihat di sini. Tapi nanti rencananya para pejabat juga akan datang. Kemudian tadi kami juga sudah bertemu beberapa penjemput mereka, baik itu dari Jawa Barat, Jawa Timur, dan juga dari Sumatera Barat. Dari Jawa Barat ada sekitar 15 orang yang akan langsung dibawa ke daerah Bandung. Kemudian sementara itu di daerah Jawa Tengah itu ada sekitar 45 orang yang akan dibawa dan esok akan naik pesawat doang. Dan sementara di Sumatera Barat ada satu orang yang akan dipulangkan. Baik, Hatsby, selain perwakilan dari pemerintah daerah, apakah pihak keluarga diberikan kesempatan untuk turut serta menyambut kedatangan mereka? Sejauh ini belum terlihat adanya pihak keluarga di sini, Detas. Sekarang memang dikhususkan undangan untuk dinas kesehatan ataupun perwakilan pemerintah dari daerah masing-masing. Di sini juga terlihat ada 5 bus yang terparkir. 5 bus tersebut berada di sisi selatan termaga, Komando Lintas Laut Militer Tanjung Priuk. Saat ini masih bersiap. Namun belum ada pergerakan dari bus tersebut. Masih menunggu tentunya turunnya 188 ABK World Rim turun. Dan kami juga masih melihat apakah nanti prosesnya akan disambut dengan lagu Indonesia Raya ataupun juga langsung dari Pogap Wilhan, Yugo Margonu yang akan serah terima langsung ke KMKS Beta. Baik, Hatsby. Dengan menggunakan transportasi apa mereka kembali ke daerah masing-masing? Apakah diakomodasi menggunakan jalur darat atau jalur udara untuk mereka? Masing-masing dari ABK ini tentunya memiliki wilayah rumah atau berumah kediaman mereka masing-masing. Ada yang di Jawa Timur, ada yang di Jawa Tengah. Tadi perwakilan dari Jawa Timur tidak menyebutkan jumlahnya berapa dari Jawa Timur, akan tetapi dari Jawa Tengah menyebutkan ada sekitar 45. Kami bertemu juga dengan perwakilan dari Jawa Barat yang akan langsung pulang pada hari ini menggunakan bus. Ini ada sekitar 15 orang yang akan dibawa. Sementara yang di Jawa Tengah akan pulang menggunakan pesawat esok malam. Dan di Sumatera Barat juga akan menggunakan pesawat untuk mengakut satu orang. Dan di sini juga terlihat di ujung belakang kapal itu sudah berkibar bendera merah putih dibawa oleh ABK seperti ya, ABK kapal dari Wolverine. Masih menunggu turunnya mereka menggunakan tangga. Jauhnya sudah hampir 15 menit. Kapal juga belum terparkir ataupun tersandar di dermaga Komando Limbas Laut Militer ataupun polis lamil tanjung periuk kita. Baik, apakah ada wilayah yang menunda kepulangannya hari ini? Dalam arti mereka akan menginap satu malam terlebih dahulu di Jakarta? Jauh ini yang terkonfirmasi masih dari Jawa Tengah saja di mana mereka memulangkan 45 anggota ataupun juga ABK World Dream. Namun dari wilayah-wilayah lain belum ada konfirmasi karena memang kami tadi hanya bertemu dari perwakilan Jawa Barat, Jawa Tengah dan juga Jawa Timur serta Sumatera Barat. Dan daerah-daerah lain ini belum mengkonfirmasi berapa jumlah anggota ABK kapal yang mereka akan jemput dan juga kami belum mengakses data kembali karena TNI masih hidup dengan kembalinya mereka ke Jakarta dari Kuala Sebaru. Sampai jumpa di video selanjutnya.